Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-93 dan 94 dari surah Ali Imran yang menerangkan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW sepintas lalu dua ayat yang akan kita bahaskan ini agak jauh kaitannya dengan ayat yang sebelumnya karena ayat sebelumnya menerangkan tentang menafkahkan harta yang paling kita cintai untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna tentang menafkahkan harta sekarang pula ayat yang kita pelajari adalah berkaitan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW jauh sekali sementara kita memahami bahawanya antara satu ayat dengan ayat Al-Quran apabila ia disebutkan secara berurutan maka kaitannya sangat erat sekali tetapi nampaknya ini adalah dua perkara yang sangat jauh satu tentang harta satu lagi tentang kerasulan Nabi Muhammad maka jawabannya adalah seperti mana yang disebutkan oleh para ulama tafsir bahawasanya ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari ini dan juga ayat-ayat yang sebelumnya mulai dari awal surah Ali Imran iaitu menerangkan tentang satu tema besar tema besar itu adalah tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW yang dibantah yang ditentang oleh orang-orang Kristen dan juga oleh orang-orang Yahudi nah jadi apabila ayat yang kita pelajari ini dan ayat-ayat yang sebelumnya mulai dari awal surah Ali Imran menerangkan satu tema berarti antara satu dengan yang lainnya adalah satu kesatuan dan saling berkait nah nanti juga akan kita terangkan tentang kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya apabila ayat sebelumnya tentang menafkahkan harta menafkahkan harta yang paling dicintai rupanya ayat yang kita pelajari ini juga menerangkan tentang perkara yang sama perkara yang sama iaitu apabila menafkahkan harta tujuannya adalah untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna dengan menafkahkan harta yang paling dicintai rupanya ayat yang kita pelajari ini iaitu tentang Nabi Yaakub Nabi Yaakub telah mengharamkan untuk dirinya daging dan air susu unta beliau tak mahu makan daging unta tak mahu minum air susu unta apa sebab? sebab ia adalah makanan dan minuman yang paling beliau sukai nah apabila makanan dan minuman tersebut paling beliau sukai kemudian beliau haramkan beliau tinggalkan maka ia adalah untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna jadi tujuan Nabi Yaakub tidak mahu makan daging unta tidak mahu minum air susu unta adalah sebagai meninggalkan makanan dan minuman yang paling disukai ini sama dengan orang yang memiliki harta yang paling dicintai kemudian memberikannya kepada orang lain Nabi Yaakub menyukai makanan dan minuman kemudian meninggalkannya nah kita menafkakan harta yang paling kita cintai untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna Nabi Yaakub pun tidak mahu makan dan minum makanan dan minuman yang paling disukai adalah juga untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna jadi kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya iaitu sama-sama untuk mendapatkan kebaikan yang yang sempurna yang sempurna tetapi apabila dilihat dari tema besar temanya adalah satu iaitu sama-sama menerangkan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan nanti akan dapat kita ketahui dengan lebih jelas di saat kita mentafsirkan dua ayat ini Allah SWT berfirman A'udhu Billahi Minashaytanirrajim Kullu ta'am Kana hilal libani Israel Allah SWT berfirman Kullu ta'am setiap makanan maksudnya semua makanan Kana adalah hilal libani Israel halal bagi Bani Israel kita tahu Bani Israel adalah keturunan Nabi Yaakub AS karena Nabi Yaakub itu digelar dengan Israel Israel bahasa Ibrani Israel Israel hamba il Allah Israel hamba Allah itu adalah gelaran untuk Nabi Yaakub jadi keturunan Nabi Yaakub ini disebut Bani Israel Nabi Musa keturunan Nabi Yaakub Nabi Isa keturunan Nabi Yaakub juga mereka ini adalah Bani Israel jadi semua makanan adalah halal bagi Bani Israel illa kecuali maharama Israel ala nafsih kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Israel oleh Nabi Yaakub atas dirinya sendiri apa yang diharamkannya yang diharamkannya adalah daging unta dan air susu unta tadi sudah kita terangkan mengapa Nabi Yaakub mengharamkannya untuk dirinya sendiri untuk dirinya sendiri karena dalam ayat ini ala nafsih untuk dirinya sendiri sebab ia sangat menyukai makanan dan minuman tersebut kemudian meninggalkannya sebagai mendekatkan diri kepada kepada Allah eh bolehkah Nabi Yaakub itu berbuat demikian iaitu mengharamkan apa yang Allah halalkan maka jawabannya adalah boleh sebab Nabi Yaakub memohon kepada Allah kemudian Allah menurunkan wahyunya mempersetujui keinginan Nabi Yaakub tersebut maka berdasarkan wahyu maka Nabi Yaakub pun berdasarkan wahyu Nabi Yaakub pun mengharamkan apa yang sebelumnya dihalalkan oleh Allah tetapi hanya untuk dirinya sendiri untuk Bani Israel juga untuk keturunannya juga tidak ini penting ini karena untuk memahami ayat ini mesti diterangkan satu persatu perkara ini min qabli antunazal tawrah sebelum kitab suci tawrat itu diturunkan jadi sebelum kitab suci tawrat diturunkan semua makanan halal bagi Bani Israel lalu lalu kapan baru haram baru haram setelah kitab tawrat diturunkan karena ada ayat tawrat itu menerangkan tentang pengharaman makanan-makanan tertentu untuk Bani Israel tapi sebelum tawrat diturunkan semua makanan halal kapan pengharaman berlaku setelah penerimaan tawrat tawrat diturunkan kepada siapa kepada Nabi Musa Nabi Musa jauh setelah Nabi Yaakob jadi ada Nabi Yaakob ada Nabi Musa kemudian ada lagi Nabi Isa ini urutannya sebelum Nabi Yaakob siapa Nabi Ishaq iaitu ayah Nabi Yaakob kemudian sebelum Nabi Ishaq siapa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ini datuk Nabi Yaakob kemudian sebelum itu Nabi Nuh kemudian sebelum itu Nabi Adam itu urutannya dengan ringkas kul katakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel itu faktu bitawra maka datangkalah kitab suci tawrat fatluha maka bacalah kitab suci tawrat itu ing kuntum sadikin jika kamu adalah orang-orang yang benar karena nanti kita akan sebut sebab turun ayat ini terjadi perselisian antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi ini sebahagian dari Bani Israel mereka mengatakan yang bertentangan dengan apa yang Rasulullah katakan mereka mengatakan ini terdapat dalam kitab suci tawrat maka ayat ini mengatakan mana dia kitab suci tawrat coba datangkan kitab suci tawrat dan mana dia ayat tawrat yang menerangkan tentang apa yang kamu katakan tersebut nanti kita akan terangkan sekarang kita terjemahkan dahulu ayat ini kita ulang dari awal ayat terjemahan ini tujuannya adalah untuk mendekatkan kita kepada ayat dan nanti yang akan memahamkan kita dengan lebih baik adalah tafsir iaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat semua makanan adalah halal bagi Bani Israel kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Israel iaitu oleh Nabi Yaakub ke atas dirinya sendiri sebelum kitab suci tawrat diturunkan katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi itu maka datangkanlah kitab suci tawrat dan bacalah ia jika kamu adalah orang-orang yang benar maka barang siapa yang mengadang-adangkan dusta terhadap Allah sesudah itu maka mereka itulah orang-orang yang zalim jadi dua ayat ini menerangkan tentang makanan 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 tertentu memang dihalalkan makanan-makanan tertentu memang diharamkan kepada Bani Israel tetapi pengharaman itu adalah melalui kitab suci tawrat namun sebelum penurunan kitab suci tawrat tidak ada makanan yang diharamkan semuanya dihalalkan kepada Bani Israel nah kemudian Bani Israel mengatakan apabila kita bawa kepada peristiwa yang berlaku bersama Rasulullah adalah orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahawasanya pengharaman pengharaman makanan tertentu itu tidak ada kaitan dengan mereka ini memang sudah diharamkan semenjak dahulu tetapi sebenarnya pengharaman itu ada kaitan dengan mereka apa kaitannya nanti kita akan terangkan dalam tafsir ada kaitan dengan mereka mengapa mereka mengatakan tidak ada kaitan dengan mereka sebab mereka menutupi kebohongan nah ini yang paling penting bahawasanya orang Yahudi yang disebutkan dalam ayat ini adalah juga orang Yahudi yang kita hadapi hari ini iaitu tabiatnya sama semenjak dahulu iaitu berbohong kemudian menutupi kebohongan tetapi tidaklah setiap usaha yang mereka lakukan menutupi kebohongan rupanya dengan menutupi kebohongan mereka itu juga sebenarnya dalam waktu yang sama menyingkap kebohongan tersebut maka jangan ikuti jejak mereka di saat kita menutupi kebohongan dengan kebohongan maka sebenarnya kita sebenarnya membuka kebohongan karena tidak akan mungkin kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan kemudian apabila kebohongan itu disandarkan pula kepada Allah maka itu adalah kebohongan yang besar dan itu adalah satu kezaliman maka orang yang zalim berhak layak untuk mendapatkan azab dan siksaan Allah ini adalah ringkasan dari dua ayat ini sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat dan supaya mudah memahami kita terangkan dahulu tentang sebab turun ayat iaitu ada satu peristiwa yang berlaku peristiwa tersebut adalah perselisihan antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi yang mana Rasulullah mengatakan kepada orang-orang Yahudi wahai orang-orang Yahudi sesungguhnya aku ini beragama seperti agama Nabi Ibrahim AS Lalu apa tanggapan orang-orang Yahudi orang-orang yang mudi mengatakan bagaimana kamu wahai Muhammad mengatakan beragama seperti agama Nabi Ibrahim AS sementara kamu menghalalkan daging unta dan menghalalkan air susu unta padahal dahulu Nabi Ibrahim AS mengharamkan daging unta mengharamkan air susu unta kamu pula menghalalkan Nabi Ibrahim dahulu mengharamkan kamu menghalalkan bertentangan kalau bertentangan bermakna kamu ini bukan beragama seperti agama Nabi Ibrahim AS memahami perselisian ini nah kemudian Nabi mengatakan oh tidak wahai orang-orang Yahudi tidak ada Nabi Ibrahim mengharamkan daging dan air susu unta Nabi Ibrahim AS menghalalkan daging dan air susu unta ah berselisih siapa yang benar nah perselisihan ini untuk menyelesaikannya sehingga mengetahui siapa yang benar siapa yang salah maka turunlah ayat Al-Quran ayat ayat mana yang turun ini dua ayat yang kita pelajari ini turun sebagai menyelesaikan perselisihan sehingga dapatlah diketahui siapa yang salah dalam berselisih Rasulullah yang bersalah atau orang-orang Yahudi itu yang salah bahkan dua ayat ini bukan hanya perselesaian saja salah ayat ini juga menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul yang diutus dengan benar lalu siapa yang berbohong siapa yang berdusta yang berbohong yang berdusta adalah orang-orang Yahudi seperti apa kita lihat pembahasan ayat ini orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu mengharamkan daging dan air susu untang nah kalau memang ia Nabi Ibrahim itu mengharamkan daging dan air susu untar mana dia dalil karena setiap pengharaman mesti berdasarkan berdasarkan dalil apa dalil yang kuat dalil yang kuat adalah wahyu yang turun dari sisi Allah apa wahyu yang ada pada mereka wahyu yang ada pada mereka adalah kitab suci kitab suci taurat maka dalam ayat ini diminta kepada mereka katakan kepada mereka wahai Muhammad katakan kepada mereka kepada orang-orang Yahudi yang membantahmu itu datangkanlah kitab suci taurat cari mana ayat ayat taurat yang menerangkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu mengharamkan daging dan air susu untar mana fatluha baca mana dia baca supaya Rasulullah mendengar tapi mereka berdiam diri bila berdiam diri tak mau menyampaikannya maka jelaslah bahwasanya mereka telah berbohong karena mereka tidak memiliki dalil tadi sudah kita sebutkan pengharaman sesuatu mesti berdasarkan dalil sekarang mereka tak punya dalil nah karena mereka tak punya dalil Allah sendiri menyebutkan melalui ayat ini bahwasanya semua makanan sebelum penurunan taurat semua makanan adalah halal bagi Bani Israel tetapi dibahaskan dengan lebih terperinci oleh Imam Ibnu Kassir makanan yang dimaksudkan adalah binatang ternak Imam Ibnu Kassir dalam tafsir beliau menyebutkan bahwasanya jauh sebelum Nabi Ibrahim iaitu sejak Nabi Nuh alaihissalam kita tahu Nabi Nuh adalah Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk naik ke Bahtera kemudian mengambil kemudian membawa bersama dengannya binatang binatang ternak sepasang sepasang kemudian apabila turun dari Bahtera Allah menyampaikan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya semua binatang ternak adalah halal baginya halal bagi Nabi Nuh alaihissalam jadi pada masa Nabi Nuh semua binatang ternak halal berlanjut terus sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berlanjut terus sampai Nabi Yaakob alaihissalam Nabi Musa setelah Nabi Yaakob sampai kepada Nabi Yaakob alaihissalam tetapi ketika Nabi Yaakob alaihissalam Nabi Yaakob menyukai sekali daging untak salah satu binatang ternak dan juga air susu untak kemudian sebagai mendekatkan diri kepada Allah seperti yang kita terang tadi meminta kepada Allah Ya Allah haramkanlah untukku daging dan air susu untak itu maka Allah pun mempersetujui baiklah wahai Nabi Yaakob alaihissalam karena tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah nah Allah haramkanlah daging dan air susu untak itu untuk Nabi Yaakob seorang untuk Nabi Yaakob seorang kemudian berlanjut terus Nabi Yaakob meninggal dunia kemudian teruslah pada Nabi-Nabi berikutnya sampai lah kepada Nabi Musa alaihissalam nah diturunkan pula kitab suci tawrat kepada Nabi Musa alaihissalam nah di dalam kitab suci tawrat tersebut Allah mengharamkan beberapa binatang ternak kepada Bani Israel karena kitab tawrat diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel ini cerita Nabi Yaakob dah selesai ini sekarang kepada Bani Israel pula Allah haramkullah binatang ternak beberapa binatang ternak kepada Bani Israel tetapi pengharaman Allah ke atas pengharaman Allah beberapa binatang ternak ke atas Bani Israel bukan sebagai permintaan dari Bani Israel itu untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak tetapi pengharaman tersebut adalah sebagai hukuman ke atas mereka mengapa mereka dihukum sebab mereka melakukan pelanggaran apa pelanggaran yang mereka lakukan pelanggaran yang mereka lakukan adalah karena disebutkan di dalam surah Nisa ayat 160 dan 161 disebabkan karena kezaliman orang-orang Yahudi itu kami haramkan untuk mereka makanan-makanan yang baik yang sebelumnya dihalalkan untuk mereka jadi diharamkan sebagai apa sebagai hukuman karena mereka melakukan kezaliman diantaranya Allah sebutkan disebabkan karena mereka menghalang manusia untuk menghalang Allah menghalang manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala menghalang manusia dari mengikuti syariat Allah kemudian apalagi pelanggaran yang mereka lakukan sehingga Allah haramkan sebahagian dari makanan yang sebelumnya dihalalkan oleh Allah adalah wa akhzihimul riba wa kadnuhu anhu mereka mengambil riba riba adalah yang diharamkan tapi mereka mengambilnya juga maka sebagai hukuman makanan tertentu tidak boleh mereka makan wa aklihim wa aklihim dan mereka memakan amwalannas bil patil iaitu memakan harta manusia dengan cara yang batil dengan cara menipu nah karena pelanggaran tersebut maka Allah haramkan bagi mereka beberapa makanan yang sebelumnya dihalalkan nah berarti pengharaman ke atas Bani Israel sama dengan pengharaman ke atas Nabi Yaakob AS tidak sama ke atas Nabi Yaakob untuk menyetujui keinginan Nabi Yaakob mendekatkan diri kepada Allah tetapi pengharaman ke atas Bani Israel adalah sebagai hukuman wah ini penting ini karena agak susah memahami perkara ini karena ada urutannya urutannya Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Yaakob kemudian Bani Israel nah kalau disebut Bani Israel telah kita terangkan sebelum ini terdiri dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kemudian yang berkaitan dengan ayat kita ini yang khusus berselisih dengan Rasulullah adalah orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel jadi sebagai hukuman ke atas diri mereka tapi mereka pula mengatakan tentang pengharaman makanan ke atas diri mereka itu tak ada kaitan dengan diri mereka yang melakukan pelanggaran apa sebab sebab pengharaman tersebut sebenarnya telah berlaku semenjak Nabi Nuh semenjak Nabi Ibrahim bermakna mereka coba melepaskan diri dari pengharaman makanan ke atas diri mereka ini tak ada kaitan dengan kami ini ini bukan hukuman ke atas diri kami ini pengharaman ini memang sudah ada semenjak Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim AS mereka coba menutupi keburukan mereka itu dengan mengatakan pengharaman ini semenjak Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim maka Allah turunkan ayat ini tidak semua makanan adalah halal bagi Bani Israel semenjak dahulu kecuali setelah penurunan Taurat itu pun hanya kepada kepada Nabi Yaakub AS yang mengharamkannya ke atas dirinya sendiri sementara yang Allah haramkan ke atas Bani Israel itu adalah sebagai penghukuman ke atas diri mereka bisa faham? nah kalau kurang faham nanti bisa diulang sekali lagi atau baca risalah kita tak faham sekali ulang sekali lagi tak faham dua kali tiga kali sampai sampai faham tapi rasanya mudah kita memahaminya karena kita menerangkannya satu persatu nah berikutnya lagi jadi ketika Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang Yahudi bahwasannya daging dan air susu untai itu adalah halal bukanlah haram seperti yang mereka sangka kan karena memang seperti itulah kalau orang dahulu diharamkan itu hanya diharamkan kepada Nabi Yaakub alaihissalam saja untuk Nabi Yaakub saja tidak untuk keturunan Nabi Nabi Yaakub alaihissalam lalu orang Yahudi ada juga yang mengharamkannya untuk diri mereka ada orang-orang Yahudi bermakna Bani Israel ada juga yang mengharamkannya untuk diri mereka nah pengharaman untuk diri mereka itu tidak berdasarkan wahyu dari Allah mereka hanya mengikut-ngikut saja tanpa pengetahuan karena ia hanya ditujukan kepada Nabi Yaakub eh malah mereka pula yang mengikut-ngikut nah setelah mengikut-ngikut tanpa pengetahuan kemudian tiba-tiba Rasulullah menghalalkan yang memang sebenarnya halal tiba-tiba mereka membantah bermakna mereka membantah tanpa pengetahuan faham kalau tak faham juga sudah susah lagi menerangkan mungkin kalau baca risalah itu agak susah juga tapi ketika diterangkan ini sudah semakin nampak seperti apa yang terkandung di dalam ayat ini maka Rasulullah melalui pemberitahuan dari Allah katakanlah kepada orang-orang Yahudi yang membantah muhiduah Muhammad kalau mereka benar jika kamu adalah orang-orang yang benar maka datanglah kita suci Taurat cari dalil di sana yang membenarkan bahwasnya Bani Israel diharamkan ke atas mereka daging dan air susu untak mana dia dan memang tak ada di dalam kitab suci Taurat baca apa yang akan dibaca tak ada jadi makna fatluha bacalah mana yang lebih menekankan lagi fatluha datangkan fatluha baca maka orang-orang Yahudi berdiam diri tak mampu untuk menjawab tak mampu menjawab bermakna mereka adalah berbohong kebohongan mereka adalah mengatakan bahwasannya daging dan air susu huntai itu adalah yang diharamkan padahal sebenarnya adalah yang dihalalkan kemudian kemudian ayat yang ke 94 Allah menyebutkan paman iftara alallahil kaziba maka barang siapa yang mengadakan dusta terhadap Allah mimbak dihalika sesudah itu iaitu sesudah penjelasan yang terang kepada orang-orang Yahudi itu faulaikah muzalimun maka mereka adalah orang-orang yang zalim sebelum sampai ke ayat ini ada beberapa kandungan penting dari ayat 93 ini yang pertama kandungan yang penting dari ayat 93 ini pertama adalah orang-orang Yahudi itu sebenarnya mengatakan bahwasannya apabila Rasulullah mengatakan daging dan air susu huntai itu adalah halal bermakna Rasulullah ini telah menasak menasak maknanya menghapuskan hukum yang sudah ada pada syariat terdahulu mereka mengatakan dalam syariat kami daging dan air susu untai itu adalah haram kemudian Rasulullah pula membawa syariat daging dan air susu untai itu adalah halal apabila Rasulullah menasak menghapuskan hukum syariat yang terdahulu bermakna mereka tidak tidak ada pilihan kalau mereka mempercayai nasak mereka tidak ada pilihan melainkan mengikuti syariat Rasulullah iaitu ikut menghalalkan daging dan air susu untai itu mereka mana mau mengikuti syariat Rasulullah telah kita terangkan sebelum ini mereka dengki kepada Rasulullah maka mereka mencari alasan untuk menolak syariat Rasulullah maka diantara alasan yang bisa mereka gunakan untuk menolak syariat Rasulullah adalah dengan mengatakan tidak ada nasak tidak ada penghapusan hukum kalau tidak ada penghapusan hukum bermakna yang kami pegang iaitu syariat Nabi Musa dahulu adalah benar dan kalaupun kamu mengatakan syariat benar maka ia adalah untukmu syariat kami adalah benar dan tidak dinasak oleh oleh syariat Rasulullah itu keinginan mereka seperti itu jadi mereka mengatakan tidak ada nasak tidak ada penghapusan hukum tapi betul tidak tidak ada penghapusan hukum ayat ini menjelaskan bahawasanya ada penghapusan hukum iaitu penghapusan hukum adalah dahulu semua makanan halal setelah itu ada makanan yang diharamkan kalau dahulu ada yang dihalalkan kemudian setelah itu ada yang diharamkan bukankah itu adalah penghapusan hukum yang sebelumnya kalau kamu wahai bani israel wahai orang yahudi percaya bahwasanya dahulu semua makanan halal kemudian diharamkan bermakna kamu mempercayai nasah apabila kamu mempercayai nasah penghapusan hukum berlaku dalam kitab taurat sendiri mengapa kamu tidak mempercayainya ketika aku menyatakan bahwasanya ajaran yang kubawa ini adalah menasah ajaran nabi-nabi terdahulu kalau kamu menolaknya bermakna kamu tidak konsisten kamu ini tidak tetap pendirian sekali mengatakan menolak sekali pula mengatakan iya tetapi ketika mereka sebenarnya menolak nasah itu sebenarnya tujuan mereka sudah diketahui mereka menolak nasah karena tidak mahu memperakui nabi muhammad sebagai rasul oh rupanya ada udang di sebalik batu jadi dicari-carilah alasan apalah alasan untuk menolak syariat nabi muhammad ini dapat alasan iaitu tidak ada nasah nah kalau tidak ada nasah bermakna ajaran nabi musa tetap diberlakukan ajaran nabi isa tetap diberlakukan ajaran nabi muhammad dipersilahkan untuk diberlakukan semuanya adalah sama semuanya adalah benar inilah dia yang dipercaya oleh islam liberal pada hari ini semua agama adalah sama plural plural agama plural banyak agama jadi agama islam benar agama kristian benar agama yahudi benar semua agama adalah benar semua pengikut agama semuanya masuk surga oh ini adalah kesesatan ini padahal telah kita terangkan sebelum ini agama semua para nabi adalah satu saja iaitu agama islam sebelum ini Allah menyebutkan barang siapa yang mencari agama selain agama islam tidak akan diterima darinya agama itu kemudian ujung ayat dan nanti di akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi ayat 85 belum lagi jauh dari ayat kita ini nah apabila dahulu nabi Nuh membawa ajaran agama nabi Ibrahim membawa ajaran agama syariat yang sebelumnya dinasrh oleh nabi yang datang kemudian nabi Musa membuat ajaran agama syariat yang sebelumnya dinasrh kemudian nabi Muhammad datang membuat ajaran agama syariat yang sebelumnya pun juga dinasrh maka yang diterima adalah rasul yang terakhir Syariat yang diterima adalah syariat yang dibawa oleh Rasul yang terakhir Karena Rasul yang terakhir itu menasak syariat-syariat Nabi-Nabi terdahulu Oh jadi rupanya mengapa orang-orang Yahudi itu menolak nasak? Sebabnya adalah karena tidak memperakui Nabi Muhammad SAW Satu lagi kandungan ayat ini Ketika Allah memerintahkan Rasulullah Wahai Muhammad katakan kepada mereka itu Kalau memang yang mereka benar Coba datangkan dalil dari Taurat Yang membenarkan pendapat mereka itu Coba datangkan Taurat yang ada pada mereka Katakan kepada orang Yahudi itu Eh orang Yahudi datangkan Taurat yang ada padamu Allah memerintahkan Rasul Apakah Rasulullah mengetahui kandungan Taurat? Sehingga berani mengatakan Wahai orang Yahudi datangkan Taurat yang ada padamu Kapan kita berani mengatakan kepada seorang Coba datangkan buku itu kepada aku Kalau memang ia dalam buku itu ada yang mengatakan Apa yang kamu katakan itu adalah benar Kapan kita berani mengatakan? Kalau kita sudah menguasai isi buku tersebut Baru kita berani mengatakannya Kalau tak tahu kandungan isi buku tersebut Coba datangkan Didatangkannya betul bagaimana Terdiam mengatakan nanti Jadi mengapa kita yakin mengatakan Datangkanlah buku itu Karena kita telah menguasai kandungan isi buku itu Tetapi apakah Rasulullah menguasai kandungan kitab suci Taurat? Tidak Apa sebab? Sebab Rasulullah tak pernah baca kitab-kitab terdahulu Rasulullah buta huruf Tapi mengapa Rasulullah berani mengatakan Wahai orang Yahudi Datangkanlah kitab Taurat itu Mengapa Rasulullah berani mengatakan Sebab Allah yang memerintahkan Rasul Rasulullah hanya menyampaikannya saja Mari kitab suci Tauratmu itu Coba dapatkan mana dalil dalamnya yang mengatakan Apa yang kamu katakan itu Jadi Rasulullah menyampaikannya kepada orang Yahudi Sebagai menjalankan perintah Allah Apabila sebagai menjalankan perintah Allah Dan orang Yahudi menjadi terdiam Tak mampu untuk mengeluarkan dalil Maka terbuktilah Terbuktilah ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW Lihat Ayat ini mengandung Kerasulan Nabi Muhammad SAW Hebat sekali Kalau tak nampak juga Kerasulan Nabi Muhammad lagi Itu bukan mata yang di kepala yang buta Tapi mata yang Mata yang ada di hati Kul Faktubi Taurat Faktubi Taurat Katakanlah Datangkanlah Datangkanlah Kitab Taurat Dan bacalah ia Tapi orang-orang Yahudi tidak Mendatangkannya Tidak memberikan sebarang dalil In kuntum sadikin Jika kamu adalah orang-orang yang benar Jika kamu adalah orang-orang yang benar Datangkan Tapi mereka tidak mendatangkan Andaikan mereka mendatangkan juga Dalil-dalil dari Taurat Pasti dalil tersebut Bersesuaian dengan Al-Quran Yang Rasulullah sampaikan Bukannya bertentangan Apa sebab? Sebab Semua kitab suci datang dari Dari Allah Oleh karena mereka tidak mendatangkan Sebarang dalil pun dari Taurat Maka nampaklah Kebenaran Al-Quran Apabila nampak Kebenaran Al-Quran Kemudian tidak juga Mau mengikuti Al-Quran Bermakna ia adalah Keangkuhan Kesombongan Kedengkian Dan itulah yang ada pada manusia hari ini Yang tidak mau menerima Kebenaran Al-Quran Kemudian ayat ini Seperti yang kita terangkan tadi Mengandungi kebohongan Yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bahawasnya pengharaman Tidak ada kaitan dengan mereka Rupanya Allah menyebutkan Dalam Al-Quran Rupanya pengharaman ke atas Pengharaman makanan-makanan tertentu Ke atas orang-orang Yahudi Adalah disebabkan Kerana kezaliman yang Kezaliman yang mereka lakukan Maka ayat berikutnya Lebih mudah untuk memahami Kerana ayat berikutnya ini Menerangkan lebih tegas lagi Apa yang disebutkan dalam Ayat yang sebelumnya Maka Famaniftara alallahil kaziba Maka barang siapa Yang mengadang-adakan Terhadap Allah Perkara yang dusta Seperti yang lakukan oleh orang Yahudi tadi Mengatakan ini pengharaman Semenjak Nabi Nuh Semenjak Nabi Ibrahim Padahal tidak ada Tujuannya adalah untuk Tujuannya adalah untuk Menolak adanya Nasah Supaya tidak memperakui Kerasulan Nabi Muhammad S.A.W Min ba'di zalika Sesudah Al-Taurat diturunkan Bermana setelah Keterangan yang jelas Disampaikan kepada mereka Tetap juga Mengadang-adakan dusta terhadap Allah Fa'ulaikahum zalimun Maka mereka itulah Orang-orang yang zalim Sebenarnya Sebenarnya Yang diinginkan oleh ayat ini Maka barang siapa yang Mengadang-adakan dusta terhadap Allah Sesudah keterangan yang jelas Itu disampaikan kepada mereka Maka mereka akan Diazab dan disiksa Tetapi Allah tidak menggunakan Mereka akan diazab dan disiksa Tidak Tapi Allah mengatakan Maka mereka itulah Orang-orang yang zalim Mengapa Allah tidak menggunakan Secara langsung Mereka akan diazab dan disiksa Karena Allah ingin memunculkan Perkataan zalim Maka mereka itulah Orang-orang yang zalim Kalau disebut Zalim Bermakna melakukan pelanggaran Tidak seperti yang Allah tetapkan Lain yang Allah tetapkan Lain pula yang dibuat Itu adalah kezaliman Setiap pelanggaran Ia adalah dosa Maka setiap yang berdosa Pasti akan diazab dan disiksa Maka yang Allah inginkan Janganlah kamu sekali-kali Berlaku zalim Yang dengan kezaliman itu Kamu menjadi berdosa Dan kamu akan Disiksa Seperti Yang dilakukan oleh Orang-orang Yahudi Orang Yahudi itu Melakukan kezaliman yang sangat besar sekali Apa kezaliman yang paling besar Yang mereka lakukan? Menyekutukan Allah Baru saja mereka diselamatkan Dari kejaran Fir'aun Masih ingat? Ayat di surah Al-Baqarah Sampai ke daratan seberang Mereka minta kepada Nabi Musa Supaya Nabi Musa Mengizinkan mereka Untuk Menyembah berhala Menyembah Patung Yang bentuknya Seperti anak sapi Nabi Musa marah Tapi mereka simpan Keinginan mereka itu Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah Selama 40 malam Untuk menerima kitab suci Taurat Tinggal bersama mereka Nabi Harun Nabi Harun ini mudah untuk Dikuasai ini Karena Nabi Harun ini lembut Tidak tegas seperti Nabi Musa Maka ketika itulah Mereka menyembah berhala Mereka buat Patung anak lembu Patung berbentuk anak lembu Dari emas Emas itu pun hasil curian Ketika mereka bekerja di istana Fir'aun Jadi ketika mereka lari Dari kerajaan Fir'aun Rupanya ketika mereka Di pekerjakan oleh Fir'aun Sambil bekerja itu Mencuri, mencuri, mencuri Mencuri emas Fir'aun Kemudian ketika mereka lari Dari kerajaan Fir'aun Emas curian itu dibawa Berhasil mereka bawa Sampai keseberang Fir'aun dan tentaranya Dibenamkan Rupanya Hasil curian tersebut Yang berupa emas Digunakan pula untuk membuat Berhala Membuat patung Maka ada yang terlalu lama Mengatakan Setiap harta yang haram itu Akan digunakan untuk yang haram pula Setiap yang buruk Hasilnya adalah buruk Emas, emas curian Buruk Hasilnya adalah berhala Lebih buruk lagi Akhirnya Akhirnya Allah hukum mereka Allah siksa mereka Allah azab mereka Apa azab Allah ke atas mereka Allah perintahkan Yang tidak menyembah berhala itu Untuk membunuh Yang menyembah berhala Itu azab Hanya dengan cara seperti itulah Tawbat Kalau mereka bertawbat Tawbat mereka akan diterima Apalagi kesaliman mereka Disebut dalam surah Al-Baqarah Ayat sebelum yang Ayat sebelum ini Yang telah kita terangkan Iaitu Mereka minta kepada Nabi Musa Supaya Berdoa kepada Allah Supaya Allah memperkenankan Satu hari Yang mana pada hari itu Mereka beribadah Saja Allah perkenankan doa Nabi Musa Diberitahukan kepada mereka Hari untuk beribadah Ada hari Sabtu Yang mana pada hari itu Mereka tak boleh bekerja Tapi mereka bekerja juga Pada hari Sabtu Iaitu dengan cara Meletakkan pukat Karena kerja mereka ini adalah Menangkap ikan Dengan pukat Mereka letakkan pukat Pada hari Jumat Mereka biarkan terbuka Di dalam laut Dalam air Kemudian baru mereka Angkat pada hari Hari Ahad Hari Sabtu mereka biarkan Seakan-akan mereka tak bekerja Mereka tak ibadah Padahal sebenarnya mereka menanti Sudah banyak ikan masuk Tidak Mereka bekerja Akhirnya Allah azab mereka Allah siksa mereka Allah kutuk mereka Menjadi kera-kera yang ina Bahkan dalam ayat yang lain Allah kutuk mereka Menjadi babi Menjadi khinzir Waja'ala minhumul kira Datawal khanazir Allah jadikan mereka Kera-kera Dan khinzir Khinzir Babi-babi Nah setiap kezaliman Yang dilakukan Akan membawa kepada Azab dan Siksaan Maka pengajaran Bagi kita hari ini Jangan sekali-kali Melakukan kezaliman Ini sudah berlaku Ke atas orang-orang Yahudi Jangan hendaknya berlaku Ke atas diri kita pula Wahai umat Islam Siapapun Jangan sekali-kali Melakukan kezaliman Suami Jangan lakukan kezaliman Isteri Jangan lakukan kezaliman Mungkin orang yang Dizalimi Tidak akan mampu Melawan Menentang Tetapi disana Ada yang akan Menghukum Dan yang menghukum Itu adalah yang Maha perkasa Yang tidak akan Mampu dikalahkan Oleh sesiapa Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala Maka Ketika Allah menyebut Maka mereka itulah Orang-orang yang Zalim Tujuan penyebutan ini Jangan sekali-kali Melakukan kezaliman Karena setiap Kezaliman Akan membawa Kepada Azab dan Siksaan Mudah-mudahan Kita mendapatkan Pengajaran Dari ayat Dari ayat yang kita Pelajari Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu La ilaha ilaha Anta Wa astagfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuhu Al-Fatihah 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 Al-Fatihah